Hai 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 bun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh share kegiatan aku hari ini lagi ya Nah gimana nih bun kabarnya kalian hari ini semoga sehat selalu amin Seperti biasanya di video kali ini share kegiatan aku hari ini lagi dan lagi-lagi Masya Allah tabarakallah nih teman-teman aku akan mau ucapkan Alhamdulillah dan selalu bersyukur karena disini aku ada sedikit rezeki ya teman-teman Untuk bikin pagar di depan rumah itu cuplikannya sedikit aja ya teman-teman Untuk video fullnya nanti insya Allah di video aku yang selanjutnya Nah disini pokoknya diawali dengan pak suami lagi bikin pagernya Itu dibikinnya dari apa itu namanya bun kayak pagar bajaringan gitu loh bun Yang anti karat gitu yang biasanya dibikin pagar yang biasanya juga dibikin kayak Semacam rumah kayaknya bisa juga sih teman-teman kalau nggak salah ya Nah ini tuh aku mau masak dulu karena aku tuh belum masak dan ini kegiatan aku di dapur ya teman-teman Selagi pak suami lagi bekerja kan aku tuh lama ya teman-teman Jadi nanti insya Allah videonya aku bikinin terpisah aja khusus buat apa ini namanya pagernya Teman-teman Nah oke disini seperti biasanya juga aku mau cuci piring yang udah menumpuk juga Dan itu aku sambil goreng ikan lele yang tadi udah aku bersihkan tadi Tadi aku juga beli ikan lelenya itu 1 kilo ya teman-teman Kalau nggak salah harganya itu 24 ribu kalau nggak salah Kalau dulu mah murah ya teman-teman untuk ikan lele kalau sekarang agak mahalan dikit Kalau di tempat bunda-bunda semuanya gimana nih untuk harga lele Bahkan mungkin ada nih yang nggak suka sama ikan lele Kalau aku mah suka banget ya teman-teman Tapi jangan terus menerus kalau terus menerus biasanya tuh kita jadi kayak nggak doyan gitu teman-teman Ya masaknya selagi kita pengen aja gitu loh teman-teman Nah sambil cerita ya teman-teman disini Alhamdulillah ketika aku mempunyai keinginan dalam hati Dan aku tuh sholawatin misal kayak aku pengen ganti pagar rumah kan gitu ya Aku udah pernah bilang di video aku yang sebelumnya gitu ya Dan Alhamdulillahnya gitu aku ada rezeki dan Alhamdulillah gitu ya teman-teman terwujud Ya walaupun cuma sekedar kepinginan kecil aja Tapi menurut aku sih ini adalah anugerah yang Allah berikan kepada kami gitu teman-teman Yang kami inginkan yang kami butuhkan Allah itu tahu gitu teman-teman Yang penting kita terus berdoa dan berusaha jangan lupa ya teman-teman Oke karena disini apa itu aku sambil-sambil Makanya disini tuh cucian piringnya aku sambil goreng ikannya dibalik-balik biar nggak gosong gitu ya Karena kalau cuma apa kayak ngeliatin ikannya doang terus-terusan gitu diliatin aja tanpa kita beraktifitas yang lain Kayaknya sayang aja gitu loh teman-teman Jadi disini tuh aku sambil beraktifitas aja Nah BTB disini kalian denger nggak suara aku yang agak bindeng Karena disini tuh lagi musim flu batu gitu loh teman-teman Dan aku tuh kena flu gitu ya dan ini suaranya tuh agak-agak kurang enak gitu ya teman-teman Pokoknya semalaman itu kayak tenggorokannya tuh berasa sakit gitu loh Kayak serasa bener-bener apa sih ya kayak mau tumbang gitu Tapi disini tuh aku semangat-semangatin dulu Untuk face over, untuk ngedit video, untuk beraktifitas yang lain-lain Supaya badannya itu tetap sehat, tetap fit gitu Yang penting jangan lupa istirahatnya Nah bunda-bunda lagi apa nih kegiatannya hari ini Kalau kegiatan aku pas lagi disambil-sambil ya kayak gini ya teman-teman Kegiatannya mau dermadik bolak-balik kesana kesini gitu ya Kegiatannya yang random nggak yang cuman goreng ikan tok ya Kalau cuman goreng ikan tok ya gitannya yang susah teman-teman Dan ini aku lanjut mau bilas-bilas dulu untuk cucian piring aku Dan ini tuh tadi udah aku bersihin malah aku banjur lagi sama kena air sabun Jadi disitu aku belas lagi ya teman-teman Untuk embernya tuh aku cari-cari kok nggak ada gitu ya Buat wadahin perabotan yang bersih seperti ini Kalian udah dapet cuci piring belum nih teman-teman boleh ya Untuk komen-komen di kolom komentar Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Nah lanjut disini aku juga mau bikin bubunya yang udah aku cuci tadi Yang udah aku bersihkan Ini cuman ada bawang putih, bawang merah cabai rawit Sama sedikit cahe dan nanti ada kunyit bubuknya ya teman-teman Ini tuh ceritanya aku mau bikin sambal gitu loh teman-teman Sambal tomat Ya maksud aku lelenya tuh aku sambal tomat gitu loh teman-teman Ini tomatnya aku iris aja nggak aku blender biar ada teksturnya gitu Seperti biasanya pokoknya kalau aku nyambal Lele seperti ini tuh aku tomatnya aku iris-iris aja gitu Aku kasih tomat lumayan banyak karena lelenya juga lumayan banyak teman-teman Nah untuk bunda-bunda semuanya pada masak apa nih hari ini Boleh ya komen-komen di kolom komentar Setelah tomatnya udah selesai diiris-iris Selanjut disini tengkeringkan wajan Panaskan minyak Kemudian disini aku mau tumis dulu bumbu yang udah aku blender tadi Nah teman-teman jangan salvo ya sama minyak yang aku gunakan Disini tuh aku pakai minyak bekas goreng ikan lelenya tadi Nggak apa-apa ya Karena itu juga masih bagus Sayang juga kan kalau mau dibuang Dan ini aku mau surutin dulu Untuk perbumbuannya Dan disini aku kasih daun salam Sama kasih kunyit yang Apa aku bilang tadi ya Kunyitnya kunyit bubuk aja Karena udah kebiasaan seperti ini teman-teman Aku pakai kunyit bubuk ya Disini aku kasih gula merah lumayan banyak Karena kan tomatnya juga lumayan banyak Jadi biar rasanya itu nggak asem gitu loh teman-teman Dan juga nggak lupa disini aku kasih seasoningnya Seperti garam, mecin Kemudian diaduk-aduk disusukan aja ya teman-teman Oh ya sambil cerita disini tuh Kalau aku masak aku cicipin itu Kadang-kadang suka malah nggak pas loh teman-teman Kadang-kadang udah dicicipin kayaknya kurang asin Ditambahin garam lagi Ditambahin roiko Pas udah diicip-icip rasanya keasinan gitu ya Tapi kalau main kira-kira main feeling Ya Allah itu bener-bener pas rasanya Ada yang sama nggak sih teman-teman kayak aku kayak gini Seringkali kayak makan apa namanya Masak itu kalau dirasain dulu itu malah nggak bener ya Tapi kalau tanpa diicip-icip itu rasanya malah pas gitu Nah ini untuk ikan lelenya Tadi juga udah aku cemplungin semuanya Dan ini tuh aku matiin kompornya Cuman dibikin apa diaduk-aduk aja gitu loh teman-teman Karena kan lelenya tadi juga aku kasih bumbu juga ya Sebelum aku goreng itu tuh Aku kasih garam sedikit sama penyedap rasa Kemudian digoreng jadinya kan Nggak terlalu yang bau-bau banget eh bau Nggak terlalu yang anyep-anyep banget Maksud aku ya Allah Nah ini aku lanjut Mau buka-buka dulu singkong Karena hari ini tuh aku mau goreng singkong ya Teman-teman buat cemilan pak suami kerja Dan disini tuh aku mau Apa namanya irisi-irisi itu Di tengah pintu belakang ini ya Kayak enak aja gitu kan Sekarang udah ditimbun tanahnya Apalagi nanti kalau udah di teras Bener-bener enak banget Kayak rencananya sih Kayak ini loh teman-teman Dibikin kayak Apa buat ngerebus air Kayak gitu-gitu loh teman-teman Jadi kayak enak aja gitu kan Di luar Dan kita juga bisa menghemat gas juga Karena kan gas disini juga lagi mahal ya teman-teman Dulu pernah sampai 30 ribu loh harganya Tapi kalau sekarang mah udah kayaknya Udah turun jadi 25 Ataupun berapa sih teman-teman ya Sampai jumpa di video selanjutnya Nah disini tuh singkongnya lumayan banyak ya Karena kan nanti takutnya ada orang yang Apa namanya Bukan orang ngebantuin sih Tapi ada orang biasanya Di tempat aku tuh kayak orang nongkrong gitu loh teman-teman Banyak orangnya Dan disini aku iris-iris dulu Untuk singkongnya Nanti aku Apa langsung goreng aja sih Kayaknya ini gak aku rebus Aku pengen coba langsung di goreng aja Kayaknya enak Kemarin tuh aku ngerebus ya teman-teman Tapi Ya kayak gitu Karena kalau direbus itu kan Lumayan lama juga nunggunya Jadi disini tuh Udah coba-coba aja Langsung digoreng gitu Rasanya gimana Katanya juga enak aja sih Untuk goreng-gorengnya Kayaknya di next video Kalau enggak Aku kayaknya gak videoin ya teman-teman Ini aku mau cuci-cuci dulu Untuk singkongnya Seperti biasanya Sampai sini aku ucapkan terima kasih Untuk kalian semua yang udah pada nonton video aku Dari awal sampai akhir Semoga video aku ini bisa bermanfaat Bisa memberikan inspirasi Motivasi untuk kalian semuanya Ditunggu ya teman-teman Untuk video aku yang Lagi Apa ya bikin pagar Pak suami Maksudnya bukan aku Pak suami yang bikin pagar Nanti ditungguin aja Di video aku yang selanjutnya Ini Alhamdulillah Untuk lelainya juga udah mateng Aku mau angkat dulu ke wadah Seperti ini Dan untuk kegiatan aku hari ini Cukup sampai disini dulu Semoga kalian semua suka Tetap happy ya teman-teman Sampai ketemu lagi di video aku yang selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye